selamat menikmati minum kita pada petang ini ialah chicken chop saya telah sediakan bahan-bahan yang lain seperti cloth law dan juga kuah untuk chicken chop ini kita ada kuahnya sendiri selain daripada menggunakan sauce chili jadi untuk menambah perisa yang lebih sedap kita buat kuahnya sendiri kita teruskan ayam ini telah separat dalam tempo 1 jam yang lalu dan kita sudah sedia untuk mengureng peren plomb dan juga sedikit tepung jadi cara-caranya ialah kita panaskan dulu terlebih dahulu minyak kita mula-mula kita akan celupkan ayam ini ke dalam seperti ini ya kita tekan kemudian kita celupkan dia dengan tepung tepung ini ialah tepung biasa ya tepung gandum biasa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah minyak kita memang terlalu panas dan kita bersedia untuk menggur selain daripada koslo dan juga kuah ikan cok kita kita juga akan memasak kacang panggang ini sebagai penambah perisa kita dalam ikan coknya akan kita hidangkan kemudian kita akan goreng ayam ini sehingga benar-benar rangup dan masak agar kita boleh merasakan bagaimana enaknya makan dikencok jadi kita tunggu bagaimana hasilnya nanti teruskan menonton video ini oke sahabat-sahabat Muhammad Nazri channel jangan lupa like komen tekan butang subscribe dan tekan lonceng serta share di laman sosial-sosial anda makasih atas sokongan sahabat-sahabat Muhammad Nazri channel oke kita Alhamdulillah nampaknya ayam kita telah memasak dan bersedia untuk di hidangkan selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ayam kita telah siap dimasak dan kita sediakan pula bagaimana untuk membuat close low untuk chicken chop kita oke kita ada kubis kita akan hancurkan dia sebelum kita potong dia kecil-kecil kita cuci dia sebersih-bersihnya dan kita akan kisar dia dengan manual blender ini dia manual blender kita kita masukkan ke dalam kubis itu dan kita akan tarik dalam 7 ke 8 kali ya ini dinamakan manual blender oke selamat menikmati selamat menikmati ini dia hasilnya apabila kita sudah blender dia dengan manual blender dan selamat menikmati kemudian kita Alhamdulillah kubis kita telah siap untuk diblender dan kita akan proses seterusnya ialah meletakkan mayonis di dalam sayur kubis ini seterusnya kita akan letakkan mayonis ini ke dalam sayur kubis ya kita letakkan dan kita akan jauhkan sehingga dia sebati Alhamdulillah sayur kubis kita pun telah siap kita akan masak pula kacang panggang ini dulu sebelum kita hidangkannya Oke kita akan masak kacang panggang ini sebelum itu kita panaskan dulu kita letak sedikit minyak dan seolas bawang putih ya kemudian kita masukkan kacang panggang ini dan gaulkan kita akan masak sehingga dia benar-benar panas Alhamdulillah dia telah panas dan telah siap ini dia kacang panggang yang telah pun panas dan kita akan proses seterusnya Alhamdulillah Alhamdulillah ayam kita sudah masak kacang panggang kita sudah masak kloslo kita sudah siap yang terakhir ialah kentang kita goreng kentang dan kita panaskan minyak selepas panas kita goreng ya kita akan masak kentang ini sehingga rangup dan bolehlah kita mulakan hidangan kita ya Alhamdulillah kita telah selesai masak semua bahan dan kita akan hidangan kita ya hidangkan dia ya dan kitageh yang berhenti kita panggang selamat menikmati mulai-mulai kita letakkan kentang kemudian kuah sayur kubis dan yang terakhir ialah kacang panggang oke 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 nampak sedap kita boleh tambah sos kalau kita perlukan sos sos cili sos tomato ya oke bismillahirrahmanirrahim kita akan coba makan chicken chop ini sebelum kita hidangkan kepada pelanggan oke kita coba tang goreng bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim oke rangup kita coba pula kacang panggang alhamdulillah setiap kita coba pula kuah manis 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 kita gunakan lada hitam ya kemudian kita coba sayur kubis bismillahirrahmanirrahim oh manis manis lemak ini kuah manis manis pedas yang ini pula sayur manis manis ini kentang goreng rangup dan yang ini memang sedap kita coba pula cecahkan dia ini ayamnya cecahkan dengan buah gula cepat sepuluh hun одним kepadapa potong sesuatu sedap boleh jual penbaloi 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 kita cecah dengan Dengan sayur kubis Tidak rugi Dengan sos cili Dan yang terakhir Dengan kacang pandang Alhamdulillah Mantap Mantap Padu 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 Alhamdulillah saya telahpun siap memasak chicken chop hasilnya jadi sekian saja problem kita pada petang ini insyaallah di kita akan jumpa lagi di video-video akan datang sebelum itu jangan lupa like comment tekan butang subscribe tekan lonceng dan share di laman-laman sosial anda terima kasih di atas sokongan sahabat-sahabat semua Muhammad Najri jumpa lagi di video akan datang oke bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh